Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Puhaba Syedara Kembali lagi dalam berita Aceh bersama saya Resti Amelia Serangkaian berita aktual telah kami siapkan untuk anda Berikut 3 berita utama pada pagi hari ini Intro Sekawanan Gajah kembali masuk ke pemukiman penduduk Intro KIP Provinsi ambil alih sortir dan lipat surat suara pemilu Intro Pesona keindahan pantai Lasikin Simelu Hipnotis Pelancong Intro Gajah liar kembali masuk ke pemukiman penduduk desa seni Antara pintu Rimegayo Kabupaten Benar Meriah Diduga karena kelaparan satwa berbelalai ini merusak sejumlah tanaman milik warga Sekawanan Gajah sering terlihat di kawasan desa seni antara pintu Rimegayo Kabupaten Benar Meriah Mereka melintasi perkebunan dan mencari makan Diduga karena tak menemukan makanan satwa ini pun merusak tanaman milik penduduk setempat Seringnya kawanan Gajah melintas dan masuk ke pemukiman penduduk membuat warga setempat ketakutan keluar rumah terutama pada malam hari Kawanan Gajah tersebut sering bermain di sekitar rumah warga Akibatnya tanaman warga seperti pinang, coklat, rusak diinjak gajah Syahrul Kepala Unit Konservasi Das Pesangan mengatakan Sejauh ini pihak konservasi respon unit Das Pesangan Hanya melakukan langkah penggiringan ketika ada gajah yang datang Hari ini ada 32 ekor gajah liar yang memasuki kawasan saya Dan sudah merusakkan warga karena sudah bermain di dekat pemukiman Jadi kami tim dari CIR UDAS Pesangan dibantu masyarakat dan BKSDA Melakukan penggiringan selama sudah sampai 7 hari Jadi sudah 7 hari dan gajah-gajah ini juga masih berada di kawasan Dalam penggiringan itu kita menggunakan penggiringan manual dengan menggunakan mercun Dalam penggiringan manual itu kita juga siagakan gajah jinak 3 ekor Untuk membantu penggiringan apabila kondisi sudah terjepit Penggiringan gajah ini pun masih dilakukan secara manual Seperti menggunakan mercun Selain itu mereka juga memanfaatkan gajah jinak Untuk menggiring kembali gajah liar masuk ke hutan Muhammad melaporkan dari Kabupaten Benar Meriah Balai Konservasi Sumberdaya Alam BKSDA Aceh Bekerjasama dengan Forum Konservasi Loser FKL Berhasil memasang 2 unit GPS kolar pada 2 kelompok gajah liar Di Kabupaten Aceh Timur dalam sepekan terakhir Pemasangan GPS kolar ini dilakukan untuk memantau pergerakan kelompok gajah melalui satelit Sehingga diharapkan bisa membantu mengatasi konflik antara manusia dan satwa yang dilindungi ini Kedua kelompok gajah yang dipasangi GPS kolar ini merupakan kelompok yang habitatnya Berada di dalam kawasan ekosistem Loser Sebuah kawasan hutan dengan luas mencapai 2,6 juta hektare Di Provinsi Aceh dan Sumatra Utara Pemasangan GPS kolar ini dilakukan untuk memberikan informasi posisi gajah secara berkala melalui satelit Dengan adanya GPS kolar ini Petugas bisa memantau posisi gajah Jika akan bergerak menuju perkebunan atau lahan pertanian masyarakat Sehingga dapat membantu mitigasi konflik dengan manusia di wilayah sekitarnya Tujuan pemasangannya GPS kolar ini yang pertama untuk mengetahui posisi gajah Apabila ada konflik kita cepat menanggulangi konflik tersebut Di mana posisi gajah itu berada sebelum dia memasuki kawasan pertanian milik masyarakat Maupun kawasan perkebunan milik perusahaan Sebelumnya sudah pernah dipasang Ini yang kedua ya Kalau nggak salah yang kedua Yang pertama sudah Yang ini yang kedua Ini yang berada di Aceh Timur Dengan posisi gajah yang paling banyak Gerombolannya itu Pemasangan pertama dilakukan pada tanggal 6 Maret 2019 Di Kecapatan Ranto Perlak Kabupaten Aceh Timur Tim menemukan kelompok gajah liar ini Di dalam kawasan hak guna usaha HGU PT Atakana Company Yang sebagian besar telah dirusak akibat konflik gajah Sementara gajah kedua yang dipasang GPS kolar Ditemukan di Kecapatan Birembayen Kabupaten Aceh Timur Ini merupakan kelompok berbeda dengan gajah sebelumnya Pemasangan GPS kolar pada gajah kedua Dilakukan pada 9 Maret 2019 Untuk jika panjang Pemasangan GPS ini juga akan sangat bermanfaat Untuk mengetahui Jalur jelajah kelompok gajah ini Serta datanya dapat digunakan Untuk penyusunan tata ruang Di Kabupaten Aceh Timur Dan daerah lainnya di Aceh Taufi Kelana melaporkan dari Banda Aceh Warga desa Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya Dihebohkan dengan penemuan Seorang bayi perempuan di dalam kardus Bayi tak berdosa ini diduga Sengaja telah diterlantarkan oleh orang tuanya Dan pihak kepolisian didesak Untuk mengungkap pelaku pembuangan bayi tersebut Beginilah kondisi bayi perempuan Tanpa identitas Yang ditemukan warga desa Suak Puntong Nagan Raya di dalam kardus Bayi tersebut diduga Sengaja dibuang oleh orang tuanya Dengan diletakkan di atas drum Bahan bakar minyak milik pedagang Eceran daerah setempat Keberadaan bayi tersebut Diketahui oleh warga saat suara tangis Sang bayi terdengar oleh pemilik Kedai Senin Dinihari Warga yang panik melaporkan Penemuan itu ke pihak aparatur desa Dan kemudian polisi Membawa sang bayi ke rumah sakit Untuk diperiksa kesehatannya Berdasarkan keterangan dokter Bayi tersebut diperkirakan Berumur 3 hari Dengan berat mencapai 3,5 kg Dan panjang 40 cm Saat ini Bayi dirawat oleh keluarga Kepala desa setempat Mereka memilih untuk Menjadikan bayi tersebut Sebagai anak angkatnya Kepala desa Swapuntung Samsul Bari Mengungkapkan Usai menjalani Pemeriksaan di puskesmas Pihak petugas medis Menyatakan bayi perempuan tersebut Dalam keadaan sehat Berat bayi itu 3,200 gram Panjang 40 cm Lingkungan kepala Dikaran kepala 35 cm Kita bilang dibuang Enggak dibuang Mungkin ditaruh di situ saja Kalau kita bilang buang Enggak dibuang juga kan Mungkin ditaruh di situ Di kotak Di kardus Yang ada Balut nalua lembar Baju selembar Sarung tangan Sama kaos kegi Sebagai orang tua angkat Samsul akan segera Menyelesaikan proses Administrasi Agar legalitas bayi Tanpa identitas ini Segera disediakan Aidil Firmanca Melaporkan dari Kabupaten Nagan Raya Komisi independen pemilihan KIP Provinsi Aceh Mengambil alih proses penyortiran Dan pelipatan surat suara Pemilu KIP Aceh Tengah Pengambil alihan ini Disebabkan KIP setempat Belum memiliki komisioner Definitif Sejak masa jabatan sebelumnya Berakhir 22 Februari yang lalu Tak kurang dari 86 pekerja Dari masyarakat umum Dan staf KIP setempat Terlibat menyortir Dan melipat surat suara Proses ini mendapat Pengawalan ketat Petugas Polres Aceh Tengah Dan berlangsung Di aula kantor KIP Aceh Tengah Para pekerja Diseleksi ketat Petugas KIP setempat Hanya mereka Yang memiliki hak pilih Atau yang berusia 17 tahun Yang dibenarkan Ikut menyortir Dan melipat surat suara Petugas sortir Dan lipat Tidak dibenarkan Membawa masuk Telepon genggam Jaket Dan dompet sekalipun Bahkan pengawas Dari panwasli Kabupaten pun Tetap diperiksa oleh Kepolisian Tindakan ini Dilakukan Untuk keamanan Dokumen negara Proses pelipatan Surat suara Diperkirakan Akan selesai Dalam 10 hari ke depan Komisioner KIP Aceh Tarmizi Mengatakan Meskipun belum ada Pelantikan Komisioner KIP Aceh Tengah Proses persiapan Pemilu Tidak akan terganggu Di hari ini Tentukan Ada bidu Dibatang Surat suara Kemudian ada Pemilu Dan penuh Suara Ini kita Ada rumah Dipenuh Hari ini Ada sekitar 5 komisioner Aceh Sudah Dibatang Menyelesaikan Kabupaten Aceh Tengah Kalau kami Melihat Dibatang Ini masih Berjalan Sesuai dengan Tahapan Tidak ada Kendara Dan juga Berlupa Pergiatan Tampak Tidak ada Dibatang 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 Tidak ada Tidak ada Kendara Apapun Dan Pergiatan Pemilu Jumlah Surat suara Yang diterima Untuk Kabupaten Aceh Tengah Pemilihan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Sebanyak 136.359 Untuk DPR RI Sebanyak 136.359 Untuk DPR RI Sebanyak 136.359 Untuk DPR Aceh Sebanyak 136.359 Dan Surat suara Pemilihan DPR Kabupaten Untuk Semua Daerah Pemilihan Sebanyak 681.796 Muhammad Melaporkan Dari Kabupaten Aceh Tengah Terima kasih Tentunya Masih Bersama Kami Dalam Berita Aceh Bagi Anda Yang Baru Bergabung Kami Akan Kembali Menampilkan Tiga Berita Utama Pada Pagi Hari Sekawanan Gajah Kembali Masuk Kepemukiman Penduduk KIP Provinsi Ambil Ali Sortir Dan Lipat Surat Suara Pemilu Pesona Keindahan Pantai Lasikin Simelu Hipnotis Pelancong Pawai Budaya Antar Pelajar Warnai Serangkaian Kegiatan Millennial Road Safety Festival Di Polres Biren Beragam Kreasi Budaya Masa Kini Tumpah Ruah Dalam Karnaval Budaya Di Jalanan Protokol Kabupaten Setempat Penampilan Peserta Pawai Umumnya Mengusung Tema Alam Dan Lingkungan Bahan Baku Alam Seperti Daun Dan Kertas Serta Anyaman Tikar Mendominasi Pawai Budaya Yang Berlangsung Hari Minggu Kemarin Para Peserta Yang Berasal Dari Sejumlah Sekolah Dan Lembaga Pendidikan Informal Pun Turut Serta Dalam Acara Ini Puncak Acara Millennial Road Safety Festival Atau Kampanye Keamanan Berkendara Millennial Ditutup Dengan Penampilan Pawai Budaya Nuansa Nusantara Pun Terlihat Dalam Perhelatan Millennial Kali Ini Suasana Keacehan Pun Dominan Dengan Para Tamu Undangannya Mengenakan Pakaian Adat Aceh Selain Itu Beragam Pakaian Adat Yang Ada Di Seluruh Indonesia Pun Turut Tampil Pada Kegiatan Tersebut Kegiatan Ini Digelar Di Alun-alun Kota Juang Biren Ribuan Lebih Peserta Baik Tingkat Sekolah Dasar Sekolah Menengah Pertama Hingga Tingkat SMA Ribuan Warga Memadati Pusat Lokasi Untuk Menyaksikan Beragam Pakaian Kreasi Yang Dipamerkan Oleh Para Peserta Pawai Kapolres Biren AKBP Gugun Hardi Gunawan Dalam Sambutannya Mengatakan Pawai Budaya Tersebut Sengaja Dilakukan Di Kota Biren Untuk Mensosialisasikan Bahwa Indonesia Memiliki Macam Ragam Suku Budaya Dengan Pawai Ini Diharapkan Generasi Milenial Bisa Menghormati Satu Sama Lain Dalam Kehidupan Sehari Hari Tim Iputan 6 SCTVH Melaporkan Dari Kabupaten Biren Setelah Menikmati Perjalanan Dengan Kapal Pesiar Silver Discoverer Akhirnya Puluhan Wisatawan Manca Negara Ini Berkesempatan Singgah Di Pulau Simelu Provinsi Aceh Dengan Menggunakan Bot Karet Para wisatawan Menuju Daratan Simelu Dan Dikawal Oleh Dua Perahu Naga Tradisional Para Wisatawan Ini Adalah Penumpang Kapal Pesiar Yang Berasal Dari Filipina Australia Selandia Baru Inggris Dan Sejumlah Negara Eropa Lainnya Walau Tak Lama Para Wisatawan Ini Diajak Berkunjung Ke Sejumlah Lokasi Di Daratan Simelu Seperti Ke Pasar Tradisional Dan Kampung Wisata Di Kecamatan Tepah Barat Ini Merupakan Kunjungan Ketiga Kalinya Kapal Pesiar Silver Discoverer Dengan Membawa Tamu Asing Singgah Ke Kepulauan Simelu Para Wisatawan Juga Disuguhi Atraksi Seni Budaya Lokal Panorama Alam Dan Aktivitas Warga Setempat Jenedi Rahman Melaporkan Dari Kabupaten Simelu Simelu Adalah Salah 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 Kabupaten Di Provinsi Aceh Yang Berupa Kepulauan Disini Banyak Menyimpan Pesona Wisata Pantai Yang Indah Satu Di Antaranya Adalah Pantai Lasikin Pantai Ini Tak Terlalu Jauh Dari Pusat Kota Sinabang Hanya Berjarak 11 Kilometer Saja Tepatnya Di Desa Lasikin Kecamatan Tepah Tengah Pulau Simelu Nah Jika Menggunakan Kendaraan Bermotor Pengunjung Hanya Menghabiskan Waktu 15 Hingga 20 Menit Saja Hampir Setiap Sore Pantai Ini Ramai Dikunjungi Warga Terutama Para Pendatang Apalagi Jika Akhir Pekan Atau Hari Libur Pantai Dengan Pasir Yang Lembut Ini Ramai Didatangi Para Wisatawan Setibanya Di Kawasan Pantai Pengunjung Pun Bisa Menikmati Aneka Makanan Dan Minuman Untuk Melepas Penat Dan Dahaga Suasana Pantai Nan Asri Selalu Dimanfaatkan Pengunjung Untuk Berfoto Apalagi Saat Matahari Mulai Tenggelam Suasana Pun Menjadi Romantis Tak Heran Jika Hampir Saban Hari Banyak Warga Yang Menghabiskan Waktu Istirahat Mereka Di Pantai Lasikin Ini Menurut Saya Kalau Dari Pantainya Bagus Tapi Ada Sedikit Kendala Itu Kurangnya Kesadaran Dari Masyarakat Untuk Kebersihan Pantainya Tapi Walaupun Terlampau Kotor Pantainya Tapi Itu Sudah Bagus Untuk Jadi Wisata Biar Tetap Menjadi Ikon Wisata Karena Kalau Di Semeluh Lebih Banyak Pantai Dan Pantai Di Semeluh Kalau Masyarakat Menjaga Pasti Hasil Laut Dan Sekitar Pantainya Menjadi Bagus Dan Wisatawan Luar Akan Tapi Sayang Pantai Indah Ini Masih Tercemari Dengan Sampah Sampah Plastik Dan Sisa Makanan Ini Dikarenakan Masih Kurangnya Kesadaran Warga Dan Pengunjung Yang Datang Ke Pantai Masih Banyak Warga Yang Membuang Sampah Sembarangan Di Kawasan Pantai Nah Kalau Anda Berkunjung Ke Pantai Ingat Ya Jangan Buang Sampah Sembarangan Karena Ini Akan Mengurangi Keindahan Pantai Kita Jenedi Rahman Melaporkan Dari Kabupaten Simelu Informasi Tadi Sekaligus Menutup Perjumpaan Kita Pada Pagi Hari Ini Saya Resti Amelia Dan Seluruh Tim Redaksi Yang Bertugas Pamit Undur Diri Selamat Beraktifitas Dan Sampai Jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Terima Sampai 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 Sampai